Intro Mengawali informasi yang pertama di Lintas Banua malam ini Pemirsa Relawan Pengusaha Muda Nasional Repnas Karsel mendeklarasikan diri mendukung paslon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang optimis bisa menang satu putaran Deklarasi tersebut diungkapkan langsung Ketua Repnas Karsel Sinta Erdina Dipiaranti saat konsolidasi dan silaturahmi anggota Repnas di satu hotel berbintang di Banjarmasin Minggu 10 Desember Deklarasi itu dihadiri langsung Ketua Tim Kampanye Daerah Karsel Prabowo Gibran Sulaiman Umar, Petinggi Partai Politik Pengusung hingga Perwakilan TKD dan Repnas Pusat Sinta menyatakan pihaknya akan bersenergi dengan seluruh relawan untuk memenangkan Pilpres satu putaran Dukungan Repnas Karsel ini tak lain karena melihat sosok cawa pres yang berangkat dari UMKM sehingga bisa mendorong pengusaha lebih maju Karena dari Mas Gibran itu sendiri dia berangkat dari UMKM Pengusaha muda UMKM Jadi yang tahu persis bagaimana pengusaha itu hanya dari pengusaha Bukan dari kalangan lain Jadi pengusaha yang tahu bagaimana pengusaha itu hanya pengusaha Jadi Mas Gibran yang paling layak Itu salah satu yang paling kita ingin Ketua TKD Karsel Prabowo Gibran mengapresiasi dukungan ini Bisa merebut suara generasi muda Nantinya Repnas bertugas untuk berkolaborasi Membawa 8 misi percepatan dan 17 misi prioritas Yang akan disenergikan bersama pengusaha muda Tentu kawan-kawan Repnas ini kan tentu akan memberikan kontribusi Sesuai dengan relawan dan pengusaha nasional Tentu dalam program dan visi-misi yang disampaikan oleh pasangan Prabowo Gibran Dimana ada 8 misi Kemudian ada 8 program percepatan Kemudian ada 17 program prioritas Saya kira ini bisa disenergikan Jadi kawan-kawan apalagi di bidang usaha Yang tentunya menarik nantinya Dan apalagi kawan-kawan Repnas ini kan Keterwakilannya dari milenial dan gen Z Yang betul-betul lembaran presentatif kan Mas Gibran sebagai wakil presiden Insya Allah Sementara Repnas secara nasional memiliki program unggulan Mencetak 2 juta pengusaha baru di Indonesia Dan 10 juta lapangan kerja Yang optimis tercapai bersama paslon nomor urut 2 tersebut Eko Anggoro Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.